Hai Assalamualaikum Hai semuanya ketemu lagi di channel YouTube Fadiah Mrizal di video kali ini kita akan bikin bola bola ubi atau godo ubi tonton terus ya videonya bahan yang kita butuhkan tiga buah ubi merah atau ubi manis kita bersihkan dan kupas dulu ya ubinya hai hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Semuanya kita cuci bersih dulu ya Selanjutnya kita potong-potong dulu ya Ubinya Potongnya terserah aja Karena setelah ini Ubinya mau direbus dulu Terima kasih telah menonton Semua selesai dipotong Kita cuci lagi ya Selanjutnya rebus ubi dan tambahkan sedikit garam Ubinya betul-betul tenggelam ya Kemudian taburi garam Jangan lupa cek ubinya Coba tusuk dengan menggunakan lidi Atau garpu Kalau menggunakan lidi Jika tidak ada yang menempel di lidi Berarti ubi telah matang sempurna Kemudian angkat dan tiriskan Atau pindahkan ubi ke wadah yang lain Kemudian hancurkan atau lumatkan ubi Menggunakan garpu Ini dilakukan saat ubi masih dalam keadaan panas ya Agar ubi mudah untuk dilumatkan Atau dihancurkan Karena jika nanti ubinya udah dingin Ubi akan susah untuk dihancurkan Atau dilumatkan Pastikan semua ubi hancur ya Kalau udah selesai Tunggu dingin beberapa saat Selanjutnya Tambahkan garam secukupnya Kemudian tambahkan gula halus Ini lebih kurang 3 sendok makan gula pasir Yang aku haluskan Boleh juga menggunakan gula pasir Tapi aku lebih saran menggunakan gula halus ya Karena kalau menggunakan gula pasir Kalau gula pasirnya Nggak betul-betul keaduk rata Nanti saat menggoreng Ubi akan kecoklat-coklatan Karena proses kristalisasi dari gula pasirnya Kita aduk-aduk dulu ya Kemudian tambahkan baking powder Ini aku gunakan lebih kurang setengah sendok teh Diaduk lagi ya Selanjutnya Masukkan tepung papiokra sedikit demi sedikit Sambil diaduk-aduk Di sini aku udah cuci tangan ya Karena aku ngerasa pakai sendok itu lumayan ribet Diaduk-aduk terus ya Pastikan adonan teraduk rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kurang lebih adonannya kayak gini ya Nggak lengket Kalau udah gini selanjutnya Adonan tinggal dibulet-buletin aja Ukurannya sesuai selera aja ya Isiannya juga boleh suka-suka Kalau di sini aku gunakan coklat batang Kalau isiannya mau pakai gula merah juga boleh Atau pakai coklat sama ceju juga boleh Itu bakal nyaduk lebih enak Terima kasih telah menonton! Atau bikin yang gak pakai isi juga boleh Kalau gak pakai isi nanti bakalan jadi bola-bola ubi kopong Karena adonannya ini udah cukup manis Jadi tanpa isi juga enak kok Goreng dengan api sedang ya Jangan minta dibolak banget Terima kasih telah menonton! Ini udah kuning kecoklatan kayak gini Angkat dan tiriskan Kalau bola-bola ubinya mau dibikin bola-bola ubi kopong Ngegorengnya harus sambil dibolak-balik Ditekan-tekan Dibolak-balik Ditekan-tekan lagi Kayak gitu terus Sampai bola-bola ubi matang merata Dibolak-balik Sampai bola-bola ubi matang merata Dibolak-balik Ditekan-tekan dibolak-balik Ditekan-tekan Sampai bola-bola ubinya matang Dibolak-balik 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 Kalau juga udah kuning ke coklatan kayak gini Angkat dan diriskan Lebih kurang bola-bola ubi kopong kayak gini ya Jadi ada bagian bola-bola ubi yang garing Bola-bola ubi isi coklatnya juga udah siap untuk dihidangkan nih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya